Intro Dari lantar 2 gedung auditorium Universitas Bengkulu Sembilan Semenkode FM, Radius Orniop Radinya Bengkulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Akademia Bengkulu di special talk show di edisi 22 Juni 2020 kali ini Ruang dengar kamu bakal diterimain sama Ines dan juga ada narasumber penting di sebelah Ines Yang bakal nyampaikan informasi untuk kamu semuanya Dan mungkin buat kamu kedengkulu tema kita di talk show kali ini Yaitu tata cara dan pelaksanaan KKN Mandiri periode 91 Universitas Bengkulu Nah mungkin dari bapaknya sendiri boleh perkenalkan dulu nih kak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya khususnya suara unik yang telah mengundang saya Untuk memberikan sedikit informasi dan berbagi informasi pada Rekan-rekan akademia Akademia Universitas Bengkulu Khususnya untuk mahasiswa KKN Pro D91 atau KKN Mandiri Dan juga untuk para dosen bumi lapangan Saya perkenalkan nama saya Andi Mahrian SOS MSC Saya sekarang menjabat sebagai kepala pelaksanaan dan pengembangan kuliah kerja nyata atau P3KKN Universitas Bengkulu Oke jadi saat ini akademia Bungkulu kita sedang talk show bersama dengan Bapak Andi Selesman Kode FM Radio Soarnia Pradinya Bungkulu Masih bersama Ines di special talk show bersama dengan kepala P3KKN Universitas Bengkulu Dengan Bapak Andi ya Pak Selamat siang Bapak Oke selamat siang Oke jadi kali ini sebelum kita memasuki tema inti pemasangan kita pada edisi kali ini Kita mau nanya lebih lanjut dulu ini mengenai kenapa sih Pak diberi nama KKN Mandiri pada KKN tahun ini Baik KKN Mandiri ini saya jelaskan dulu secara definisi ya Jadi pada dasarnya bahwa KKN Mandiri ini adalah sebuah konsep baru Yaitu KKN yang dilakukan yang basisnya itu adalah di kediaman masing-masing Artinya apa setiap pelaksanaan KKN yang seharusnya dulu dilakukan di tengah-tengah masyarakat Dikarenakan sekarang sedang pandemi COVID-19 Jadi tidak memungkinkan bahwa sebuah KKN yang identik dengan penabdian kepada masyarakat Di tengah-tengah masyarakat yang tersentral dalam satu wilayah Itu tidak akan mungkin bisa dilakukan Karena mengingat sekarang ada protokol dari pemerintah yaitu social distancing dan physical distancing Akhirnya kami rusak dari tim P3 KKN Sebuah model yang murni itu adalah pemikiran dari tim P3 KKN Kami sebut namanya KKN Mandiri Jadi KKN Mandiri itu adalah KKN yang berbasiskan di kediaman masing-masing Yang temanya adalah penanganan COVID-19 Karena kita merupakan sebuah lembaga tridharma perguruan tinggi Dan juga di dalam tridharma perguruan tinggi itu adalah salah satunya adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat Nah ini adalah salah satu bentuk ya Salah satu bentuk bagaimana UNIP melalui KKN itu membantu pemerintah dan masyarakat dalam meminimalisir dan memutus Mungkin kalau memutus mungkin agak berat bahasanya Mungkin bahasanya adalah membantu penanganan dan meminimalisir pandemi COVID-19 di tengah-tengah masyarakat Oke jadi memang inti dari KKN Mandiri ini tujuannya memang untuk mengatasi permasalahan penanganan COVID-19 ya Pak ya? Iya betul, jadi selain tadi yang saya bilang KKN Mandiri itu pada dasarnya adalah KKN yang berbasiskan di kediaman masing-masing Jadi disini harus dipahami bukan di daerah ya Karena daerah dan kediaman beda Karena kemarin seperti kemarin ada yang melapor dengan kita Dia berasal dari Jakarta dan Medan Mereka bilang Mereka tidak memungkinkan untuk pulang ke wilayah mereka tinggal Karena posisinya mungkin lagi zona merah Iya, di Jakarta kan kita tahu dia epicentrum kan Sumber awal Jadi dia tidak memungkinkan untuk pulang ke Jakarta Akhirnya apa? Pada saat pelaksanaan KKN dia stay atau tinggal di kosan dia Akhirnya ya Dia silahkan boleh melakukan KKN di mana saja Yang penting dengan catatan di kediaman masing-masing Dengan topik penanganan COVID-19 Yang penting tetap dengan topik penanganan COVID-19 ya Ya Memang tahun ini Agri Mpuluh sedikit berbeda KKNnya Karena sifatnya KKN Mandiri Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu langsung pengabdian kepada masyarakat secara langsung ya Ya sebenarnya KKN Mandiri ini juga pengabdian kepada masyarakat Tapi masyarakatnya tidak tersentra dalam satu wilayah Misal kalau seperti dulu misalnya di daerah Curug Maksudnya kabupaten Rejangobong Jadi semua terbagi dalam beberapa kelompok Dibagi dalam beberapa kecamatan kan Kalau ini tidak mereka bisa melaksanakan KKN Tetap ke masyarakat Tapi masyarakat di sekitar mereka Dan bisa juga masyarakat secara general Berarti bisa dari lingkungan keluarganya sendiri Atau mungkin tetangganya Betul Seperti contoh dia memberikan edukasi kepada keluarganya dulu Orang tuanya Kemudian kepada tetangga-tetangganya Atau lingkungan sekitar tingkat RT-nya Atau dia bisa membuat konten-konten melalui media sosial Yang dia publish ke masyarakat umum Tapi dengan catatan bahwa informasi dia sampaikan Itu bukanlah berita-berita yang nanti pada saat Diterima masyarakat Itu menjadi berita hoax Atau malah menjadi sebuah bumerang bagi masyarakat Seperti itu Jadi memang KKN Mandiri tahun ini itu Pernuh pertimbangan Pak ya Untuk dilakukannya KKN Mandiri tahun ini Ya karena kebijakan dari pemerintah tadi dan sekarang Sepertinya eskalasi dari COVID-19 terus meningkat Jadi tidak mungkin kan bahwa KKN itu dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Yang tersentral dalam satu wilayah Jadi misalnya contoh seperti Misalnya Lebong Kita kirim ribuan orang di Lebong Tidak mungkin kita mengumpulkan orang dalam satu wilayah Dalam jumlah yang sekalian besar Makanya sekarang basisnya itu adalah kediaman masing-masing Jadi teman-teman mahasiswa KKN Perniuda 1991 Ya silahkan mau melaksanakan dimana saja Di kosan dia silahkan Dimanapun dia berada Tapi dengan catatan bahwa yang dia lakukan itu Atau bahasanya program kerja ya Program individu Itu merupakan penanganan COVID-19 Oke jadi memang sebenarnya tidak terlalu membalatkan bagi mahasiswanya Pak ya Karena bisa dilakukan di tempat kediaman dia masing-masing Ya jadi begini ya Ini saya bukan bercerama Bahwa saya yakin bahwa Allah itu menciptakan Segalanya satu ada plus dan minusnya Seperti kalau KKN biasanya Yang reguler Yang dulu kita lakukan Pertama itu Sebenarnya dari sisi kos Itu mahasiswa Mengeluarkan dana yang lebih besar Pertama untuk menyewa sekretariat Kemudian belum lagi untuk operasional sehari-hari kan Belum lagi tuntutan dari masyarakat Nah kalau sekarang kan tidak Kalau dia misalnya tetap di rumahnya Dia makan sama orang tua Tidak perlu lagi biaya sekretariat Makan disitulah Dan biasanya ini ya Ini saya bukan membuka Bukan buka air Bisa sebenarnya ini adalah fakta Biasanya setiap dalam pelaksanaan KKN Khususnya periode besar ya Di kuliah antar semester Di bulan Juli dan Juli Itu biasanya laporan kehilangan itu Dengan kami Di tim K3 itu banyak sekali Apalagi tahun kemarin itu banyak laporan juga Pak ya Kehilangan Iya Kalau tahun lalu itu ada kehilangan motor Ada yang kehilangan handphone, laptop, kamera Sampai ada yang hampir kehilangan nyawa Yang seperti kasus Mayang tahun lalu Tapi syukur Alhamdulillah sekarang dia sudah membaik Oke jadi memang di KKN Mandiri ini ada plus minusnya ya Dengan KKN yang sebelumnya Betul Oke dan di segmen berikutnya Kita masih bakal membahas Mengenai tema inti kita Yaitu Tata cara dan pelaksanaan KKN Mandiri Periode Semang 1 Tapi mungkin Buat akan biar Bungkulu Atau mungkin Maha siswa Universitas Bungkulu Yang pengen Nanya langsung kepada Pak Andinya ya Berhubung Pak Andinya udah ada disini Bisa langsung Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Masih bersama Ines Dan juga dari Kepala P3 KKN Bapak Andi Oke dan tadi di segmen sebelumnya Kita sudah membahas mengenai latar belakang KKN Mandiri itu sendiri Dan kenapa diberi nama KKN Mandiri Nah di segmen kali ini kita akan membahas mengenai Pelaksanaan dari KKN Mandiri itu sendiri Kapan Pak dan berapa lama Karena kan sepertinya di KKN Mandiri tahun ini Sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya ya Pak ya Baik Dari sisi Dura sih juga Mengalami perubahan KKN saat ini ya Yang selama ini biasanya 2 bulan Sekarang itu hanya 5 minggu pelaksanaan Jadi Pelaksanaan KKN saat ini Sebenarnya tetap 2 bulan Tapi itu termasuk dengan pembekalan Oke saya bahas dari awal dulu Pembekalan itu sudah dimulai Dari tanggal 1 Juni Sampai terakhir tanggal Kalau gak salah tanggal 19 Untuk upload proposal Nah untuk pelaksanaannya itu Mulai tanggal 22 Juni hari ini Sampai tanggal 29 Juli Jadi kurang lebih Estimasinya itu 5 minggu Untuk pelaksanaan KKN Jadi berbeda dengan tahun sebelumnya Yang kurang lebih 2 bulan Pak ya Ya kalau tahun lalu itu Di luar pembekalan itu 2 bulan Betul-betul di lapangan Murni di lapangan Kalau sekarang tidak cuma 5 minggu Karena setelah dihitung 4 SKS itu termasuk sabtu dan minggu Itu hitungannya kurang lebih sekitar 5 minggu Tapi dengan catatan bahwa sabtu dan minggu Masiswa tetap bekerja Atau melaksanakan kegiatan broker Untuk KKNnya Itu pun di setiap harinya Ada pelaporan absen Pak ya Di Sikando Ya jadi begini Untuk KKN Mandiri ini kan Memang basisnya online semua ya Karena mau tidak mau Kita pertama harus mengikuti Keadaan dan Situasi yang ada Kemudian walaupun sebenarnya Tidak ada COVID pun Kita sudah mulai basisnya online Karena apa Itu Apa ya Memang sudah erahnya 4.0 Jadi kita harus mulai Mengikuti pola yang ada Jadi semuanya itu berbasis online Seperti setiap hari Mahasiswa itu harus Absen Absen itu tidak mesti mulai Misalnya begini Mulai hari ini Absen mulai jam 1 malam Tidak Jadi 24 jam Silahkan absen jam berapa saja Terus Kalau untuk Upload Diari ya Namanya diari harian Itu juga boleh silahkan jam berapa saja Tapi idealnya kan Kalau mereka melaksanakan pagi Mungkin baru siang Atau sore Atau malam hari Jadi seperti tadi Misalnya ada beberapa masalah Banyak yang gak bisa masuk Ya logikanya begini Karena kan kita Ada sebuah aplikasi Ini saya sebutkan Namanya aplikasi Sikando Yang kita gunakan Yang kita buat Jujur Kita patut berbangga ya Karena mungkin di BKS Barat Itu yang Pelaksanaan KKN Yang aplikasi atau platformnya Yang buat sendiri itu Itu baru unif Sepertinya Jadi aplikasi Sikando ini memang Pure dari Hasil dari BKKN Ya Tahun lalu jujur Kita bekerja dengan Salah satu provider Kita buat platform Dan ternyata tidak berjalan Akhirnya kita dengan tim Berinisiatif Kenapa gak kita buat sendiri aja Oke dan tahun ini baru terlaksana Apa? Ya tahun Sebenarnya di Prode 90 Udah kita coba Untuk uji coba Untuk Prode besar Jadi di bulan Februari, Maret, Maret Di Prode 90 Kita udah coba Aplikasi Sikando Dan berjalan Tapi memang Yang Bukan lupa sih Yang memang kita sudah Wanti-wanti bahwa Di Prode kuliah antar semester Ya kas Di Prode 91 saat ini Itu pesertanya ternyata Melebihi Estimasi yang kita perkirakan Jadi Sekarang itu kan jumlahnya 3.304 mahasiswa Kalau tahun sebelumnya berapa Pak? Kalau dari tahun-tahun sebelumnya Ya mungkin 5 tahun sebelumnya itu Jarang sampai 3.000 Biasanya itu Ya bukan jarang Hampir-hampir sekitar 3.000 Linsnya itu Kalau sekarang kan sampai 3.304 mahasiswa Kalau boleh tahu apa nih Pak Penyebab Dari memeludaknya Peserta KKN tahun ini? Oke Pertama satu Faktor yang pertama itu memang Ya Jumlah kuantitas mahasiswa unik Terus bertambah Dari tahun ke tahun gitu kan Kemudian yang kedua Memang ada salah satu Fakultas Yang pada saat sekarang KKN ini dia magang Tapi dia tidak bisa Melaksanakan magang Maka mereka beralih ke KKN Jadi Mau tidak mau KKN ini akhirnya Jumlah kuantitas mahasiswanya bertambah Seperti itu Tadi kita sudah bahas juga Pak Dari pesertanya jumlahnya berapa ya Pak ya Nah kalau dari tata cara pelaksanaan KKN Mandiri itu seperti apa sih Pak? Serta kewajiban dari seorang mahasiswanya Dalam KKN Mandiri itu sendiri seperti itu? Oke jadi begini Pada dasarnya bahwa Setiap mahasiswa itu minimal membuat Satu proker Proker itu program kerja individu Dan yang harus dipahami Bahwa disini memang tetap masih ada kelompok Untuk pro desional satu ini tetap ada kelompok Tapi kelompok ini dibuat Itu bukan untuk Koordinasi dalam program kerja Jadi program kerja tetap individu Kelompok disini hanya untuk Mengudahkan dosen pemimpin lapangan Atau DPL Itu dalam berkoordinasi Nah jadi Yang kemarin pembekalan kan Pertama sekali mahasiswa itu melakukan pembekalan Sudah dapat apa yang masih dilakukan Kemudian merancang program kerjanya Minimal satu program kerja individu Minimal Itu dari berapa bidang program kerja? Itu kalau yang ada di panduan kita itu Kurang lebih ada sekitar 8 sih Tapi artinya itu kan bukan Bukan baku ya Artinya bisa aja kawan-kawan melaksanakan program Yang di luar panduan kita Tapi tetap dengan topik penanganan COVID-19 Berarti pemilihan bidang untuk program kerja Dari KKM itu sendiri Tergantung dari jurusan mahasiswanya Atau boleh sesuai dengan minat mereka Pak? Ya ini menarik ya Ini pertanyaan yang beberapa kali muncul dengan saya Karena ada beberapa kompetensi keilmuan mahasiswa Yang memang kayaknya Untuk diarahkan ke COVID-19 agak susah Misalnya seperti jurusan bahasa Inggris FQ bahasa Inggris Kalau untuk farmasi Atau dari kedokteran Atau dari mungkin MIPA Mungkin mereka gampang ya Bukan gampang artinya Untuk mencari topik tentang COVID-19 Itu bisa Ya Tapi dari misalnya beberapa prodi aja tuh Yang agak susah untuk menemukan Mensinkronkan ke COVID-19 Nah artinya begini Kalau di panduan itu memang Kami mengarahkan kalau bisa Harapannya bahwa setiap mahasiswa itu melakukan Prokernya itu untuk COVID-19 Berdasarkan kompetensi keilmuan Biar apa? Biar apa yang dihasilkan itu betul-betul ya memang Apa yang mereka pelajari Agar jangan sampai Misalnya dia buat sesuatu Tapi dia tidak memahami Dan tidak memasih apa yang dia buat Seperti itu Nah artinya begini Prokernya itu memang harus Bukan harus Diharapkan sesuai dengan kompetensi keilmuan Akan tetapi Mahasiswa boleh Lintas disiplin Artinya Mahasiswa boleh Misalnya Anak komunikasi Ingin buat Atau misalnya Anak ini aja deh Anak pertanian Buat toga Tanaman obat Tapi dia mau buat tentang Hand sanitizer Ya silahkan Itu kan mungkin Hand sanitizer lebih tepat Mungkin anak farmasi Seperti itu kan Artinya disini Kami berharap bahwa Mahasiswa itu melakukan Prokernya itu berdasarkan Kompetensi Jurusan atau keilmuannya Masih-masih Tapi boleh Mereka melakukan Atau membuat prokern Lintas keilmuan Oke berarti Mereka boleh melakukan Prokernya lintas keilmuan Asalkan mereka dapat Mempertanggungjawabkan Hasil dari prokernya Ya itu yang penting Jangan sampai Apa yang mereka buat Itu malah membuat Masyarakat semakin resah Contoh Dia membuat Konten Misalnya Pembuatan konten Tentang hand sanitizer Tapi ternyata Hand sanitizer yang mereka buat Itu Yang buat itu Malah orang yang Makainya itu Malah kulitnya Tambah rusak Seperti itu Maksudnya artinya Apa yang mereka Hasilkan Itu bisa dipertanggungjawabkan Dari sisi Apa namanya Kontennya Hasilnya Sampai misalnya Kalau ada produk Produk itu Betul-betul yang bisa Bermanfaat Bukan malah sebaliknya Produk tersebut Malah membuat masyarakat Semakin Takut Semakin bingung Semakin Apa ya Artinya Apa yang diharapkan Malah berbalik Seperti itu Berarti banyak sekali Hal-hal yang perlu Diperhatikan bagi mahasiswa Dalam melaksanakan Kegiatan KM Di tahun ini Betul Nah makanya disini kan Ada fungsi DPL Disini kan ada Jumlah DPL Untuk Ya Sorry Yang terlibat dalam Kakean Mandiri Prodes 91 ini Ada 142 142 DPL Itu yang Dari seluruh Dari seluruh fakultas Yang ada di Dari 8 fakultas Nah fungsi DPL disini Ya ini Dia Memimbing Mengontrol Mengarahkan mahasiswa Apabila Prokur-prokur yang Mereka lakukan itu Misalnya sedikit Bermasalah Atau tidak Sesuai dengan Tujuan dari KKN Mandiri 91 Oke itu dia Kedua Yungkulu Ya kita sudah membahas Tadi mengenai Beberapa kendala Yang dihadapi Bagaimana sistematika Dari KKN Mandiri Itu sendiri Dan di segmen berikutnya Kita bakal membahas Mengenai Kendala dari KKN Mandiri Itu sendiri Mungkin dari Bapaknya Selaku Kepala P3 KKN Akan memberikan Beberapa informasi Untuk KKN Mandiri Jadi jangan Pernah menatap Di Semang-semang Kewada FM Radio Soarni Radinya Bungkulu Semang-semang Kewada FM Radio Soarni Radinya Bungkulu Dan di segmen Kali ini Kita bakal Melihat beberapa Pertanyaan Dari via WhatsApp Mengenai KKN Mandiri Itu sendiri Nah dari Pertanyaan pertama Ini dari Salah satu Peserta KKN Mandiri Tahun ini Kenapa nih KKN Mandiri Tahun ini Tetap dilaksanakan Apakah Nggak bisa Ditunda atau memang Sifatnya Tidak bisa Untuk Ditunda terlebih dahulu Mengingatkan Sekarang masih Masa pandemi COVID-19 Oke Memang ini Pertanyaan dari awal Sebelum pelaksanaan Pas di Sebelum pemekalan Malah itu ada Beberapa statement Dari teman-teman Di beberapa Media sosial Mempertanyakan Kenapa dipaksa Seperti dipaksakan Jadi begini Kalau seandainya Kita tunda Kita undur Pelaksanaan KKN ini Itu akan Berdampak kepada Mungkin Masa studi Mahasiswa Nah Jadi gini Salah satu Prasarat dari KKN Itu pada dasarnya adalah Mahasiswa tidak Mengambil mata kuliah lain Selain KKN Misal contoh Saya analogikan Kalau misalnya Seperti KKN biasa Yang reguler Kita kelapangan Seperti misalnya Agnes ya Agnes dapat Di Lebong Misalnya di Moraman Selama kurang lebih Misalnya 5 minggu Sedangkan Ini bukan Antara semester Saya bahas ya Misalnya kita undur Di semester ganjil Kita mundur Tetapi di semester ganjil Tersebut Agnes juga mengambil Mata kuliah Berarti Sembari KKN Sembari mengambil Mata kuliah Ya Gimana cara Agnes membagi Kelas yang ada Di unit Misalnya Sama pada saat Agnes harus Di Berarti setiap hari Harus bolak-balik Itu tidak mungkin Makanya memang Salah satu Prasarat Tekan itu adalah Dia tidak mengambil Mata kuliah lain Nah memang ada Pengecualian Di beberapa Prodi ya Atau jurusan Itu mereka bisa Mengambil Pada saat Di semester ganjil Dan genap Makanya di semester ganjil Dan genap Itu di bulan Oktober, November Sama Februari Dan Maret Jumlah pesertinya Tidak terlalu banyak Karena apa? Mereka lebih banyak Mengambil mata kuliah Nah mereka Kesempatan di Antara semester ini Karena apa? Mereka tidak mengambil Mata kuliah Cuma mereka hanya Mengambil KKN saja Jadi kalau kita undur KKN ini Bisa saja kita undur Tapi itu Yang rugi Jujur Itu tetap rugi Adalah mahasiswa Konsekuensinya apa? Masa studinya Akan Bertambah Dan Mungkin ada beberapa Matakuliah Yang seharusnya Dia bisa ambil Di semester depan Terpaksa dia Tidak bisa ambil Karena dia harus Mencuti kakaknya Seperti itu Berarti memang KKN yang di tahun ini Itu memang penuh Pertimbangan Sudah dipersiapkan Matang-matang Dan juga Sudah dilihat Risiko untuk Kedepannya Seperti apa? Iya Jadi Kita sudah Apa ya? Kita berpikir keras Dengan tim Itu Artinya kita Bahasanya apa ya? Berkoordinasi Berkoordinasi dengan tim Dan pimpinan juga Jadi kita tetap Berkoordinasi dengan pimpinan Dengan rektor Dan wakil rektor Ketua PPM Bagaimana kalau kita undur Seandainya Dan memang Kalau diundur Konsekuensinya adalah Masa studi mahasiswa Akan menjadi bertambah Dan itu Yang rugi sebenarnya Adalah mahasiswa sendiri Makanya bagaimana Kita merancang Kakak yang tetap dilaksanakan Di tengah-tengah Situasi yang tidak normal Sebilang kan Dulu ya Sekarang kan normal Makanya solusinya Tidak mau Tidak mau Kakak yang tetap dilaksanakan Tetapi Modalnya harus kita ubah Tidak bisa Seperti yang reguler Tetap juga dengan Tujuan utamanya Itu keselamatan mahasiswanya Itu sendiri ya Pak Iya Jadi Kalau kita Tetap kita laksanakan Kenapa? Kita tidak bisa kita tunda Karena tadi yang pertama Pertimbangannya adalah Masa studi mahasiswa Kemudian kita juga Pertimbangannya adalah Keselamatan ya Keselamatan dan keamanan mahasiswa Makanya Tidak mungkin Kita laksanakan kakak ini Di tengah-tengah masyarakat Yang tersenter Dalam satu wilayah Karena kan biasanya Kalau kakaknya misalnya Di Rejang Leboong Ya sudah itu Ribuan mahasiswa Masuk ke Rejang Leboong Ini di Leboong Misalnya kan Yang seperti Saya ceritakan Sebelumnya bahwa Leboong itu Rencana kita Jujur nih Ini di Prodesmond 1 itu Salah satu wilayah yang bakal kita Letakkan mahasiswa itu adalah Leboong Nah Leboong kan kita tahu Dia zona hijau Tiba-tiba dengan Datangnya mahasiswa KKN Malah mereka menjadi Zona merah Zona hitam Seperti itu ya Itu pertimbangan kita Kenapa tidak Kenapa tidak bisa kita lakukan KKN itu Tersenter dalam satu wilayah Jadi KKN tetap dilaksanakan Tapi tetap kita pertimbangkan Keselamatan mereka Akhirnya menguncullah Ide namanya KKN Mandiri Oke Jadi KKN Mandiri ini Memang sesuai dengan Prosedur kesehatan Dan juga aturan dari pemerintah Pak Iya Dan pertanyaan selanjutnya nih Pak Masih dari mahasiswa UNIP juga Dan salah satu Beserta KKN Mandiri Jadi Permasalahannya ini Kalau email saya ini Udah ada Tapi data tetap Belum terkam Dan JPSnya sudah juga Diaktifkan Jadi permasalahannya ini Apa Bet? Oke Jadi begini ya Memang Yang jadi permasalahan sekarang itu Ada aplikasi Sikando Aplikasi Sikando itu kan Masih melekat Atau menempel Berada di server UNIP Server UNIP kan Digunakan Banyak Banyak Apa ya Banyak Tempat Salah satunya Suara UNIP pun Juga menggunakan Server UNIP gitu kan Termasuk kami Akun-akun dosen Akun mahasiswa Semuanya ada di server UNIP Dan juga Aplikasi Sikando Jadi Kalau kita analogikan Orang Orang masuk ke dalam satu ruangan Berbarangan Kira-kira gimana? Masih susah kan? Nah begitu juga Pada saat Hari ini Semuanya berbarangan Masuk ke dalam satu server Itu pasti kan akan Berpengaruh terhadap loading Kemudian Yang harus dipahami Nah ini yang penting nih Oleh teman-teman Aasiswa Bahwa aplikasi Sikando ini Melekat di memori Internal HP Jadi Salah satunya Faktor Kenapa Saya tidak bisa masuk Susah Lama sekali Berhari atau Berjam-jam Mungkin Pertama Sinyal Faktor sinyal Yang kedua Kapasitas memori Internal itu Sudah penuh Ya di handphone Jadi harapan kami bahwa Mungkin untuk saat ini Pelaksanaan itu Kalau ada data-data Teman-teman di HP Yang di memori Internal Itu kalau yang tidak Terlalu penting Mungkin bisa di Hapus dulu Atau dipindahkan dulu Karena Aplikasi Sikando Ini memang Melekat di memori Internal Dan berpengaruh Terhadap sistem Mereka masuk ke Aplikasi Sikando Nah banyak juga Pertanyaan yang GPS ya Dia misalnya Berada misalnya Di posisi Morabang gahulu Tapi dia terdetek Di daerah Misalnya Ganding Cepaka Dan ini Apa ya Memang ini Lebih ke teknis ya Ini yang bisa menjawab Pak Yudi Tapi saya membahas Gambar secara umum Ini sebenarnya Bisa aja Teman-teman Misalnya pada saat Misalnya tidak terekam Teman-teman matikan dulu HPnya Direset ulang Coba lagi Aktifkan Aktifkan GPS Terkadang gini Saya aktifkan GPS saya Di sini Tiba-tiba Pas saya pindah lokasi GPS saya tadi Masih terekam Di UNIP Nah seperti itu Itu Salah satu yang Memang Jadi permasalahan ya Tapi pada prinsipnya Kalau dia masih Wilayah yang tidak terlalu Berjauhan Itu sebenarnya Tidak terlalu jadi masalah Kecuali misalnya Dia Ada di Lebong Tiba-tiba Dia terdeteksi Di GPS Di kota Bengkulu Nah itu mungkin Yang menjadi aneh Bagi kita ya Tapi Kalau ada beberapa Tadi Pak Saya posisinya Di Morabang gahulu Tapi kok Ini apa ini Saya di aplikasi saya Terdeteksi di Gading Cipaka Mungkin kalau masih Dalam satu wilayah Yang dekat ya Berampingan menurut kami Masih bisa ditoleransi Tapi kalau sudah beda Kabupaten Apalagi beda provinsi Itu mungkin menjadi sebuah hal Yang aneh menurut kami Terus juga ada beberapa Mahasiswa yang memang Memakai handphone saudaranya Pak Jadi memang GPS-nya terdeteksi Di beberapa wilayah Atau mungkin pada saat Serupunya keluar kota Jadi terdeteksi GPS-nya di luar kota Seperti apa Jadi begini ya Memang Salah satu konsekuensi Dari KKN Mandiri adalah Kita harus support Apa namanya Handphone ya Kita harus Handphone Android pertama Tidak bisa IOS Atau Apple ya Ini bukan iklan ya Jadi kalau IOS Tidak bisa Tapi dia memang harus Basisnya Android Karena kita belum bisa Ter Kita belum Compatible dengan Yang Itu apa Yang lain Jadi Mau tidak mau Mahasiswa Harus mengganti HP-nya Yang Android Paling tidak versi 6 6 ke atas Kemudian Ada beberapa juga Dari mahasiswa Yang Pak kami tidak mampu Membeli handphone Android Konsekuensinya apa Ya mereka boleh Pakai handphone siapa saja Handphone orang tuanya boleh Handphone keluarganya boleh Bahkan handphone mantan pun boleh Yang pati sejak harinya Mau ngomong diari Silahkan saja Handphone mantan pun boleh Gitu kan Tapi dengan catatan Ya itu tadi Pada saat mereka Berpindah-pindah Itu akan terdetek Dengan kami Kami saat ini Bisa melacak Dimanapun keberadaan Mahasiswa dan DPL Jadi kami Selacam badan Intelijen juga ya Jadi sekarang kami bisa melacak Dimana posisi-posisi Mahasiswa Jadi sesuai dengan lokasi Penguploadan diarinya apa ya Ya misalnya begini Dia melaksanakan KKN di Satu wilayah Tiba-tiba Kenapa kok dia Pertama misalnya dia Dalam prokernya dia melakukan Misalnya contoh begini judulnya Membantu masyarakat Dilingkungan Muara Bangkah Hulu Dalam penanganan COVID Yaitu membuat Hand sanitizer dan Disinfektan Tapi tiba-tiba Dalam beberapa hari kemudian Sampai beberapa minggu Dia ada dilinggau Kedatik sama kami Nah itu kan Aneh Tidak sesuai dengan Jadi Kok dia seharusnya Di wilayah Muara Bangkah Hulu Kenapa dia dilinggau Nah itu Menjadi catatan untuk kami Seperti itu Tapi kalau misalnya dia Tapi ya itu memang Rumitnya Kalau misalnya Dia pinjam handphone Pamannya Tapi gak mungkin juga Dia pinjam handphone Yang pamannya Yang otomatis Yang tidak standby Artinya memang Di sini mau tidak mau Teman-teman harus Memiliki handphone Yang support Terus satu lagi Permasalahan Itu adalah sinyal Karena kan Jujur Pemerataan sinyal Provider di kita ini kan Tidak rata ya Belum rata semua Apalagi di daerah-daerah Pedalaman yang blind spot Jadi memang Permasalahan kita itu Mau tidak mau Ya Tapi ini kan kasuistik ya Tidak semuanya Saya rasa mungkin Bisa dihitung dengan jari Beberapa yang tidak Daerah yang tidak ter Apa ya Tidak mendapatkan sinyal ya Tapi ada juga Beberapa mahasiswa Melapor Pak Di daerah saya Itu bukan Tidak dapat sinyal Tapi sinyalnya lemah Iya sinyalnya lemah Jadi mau tidak mau Dia harus mencari spot Yang titiknya itu Sinyalnya kuat Misalnya di bukit Dia lari ke bukit dulu Jadi pindah posisi dulu Ya seperti Dulu waktu tahun lalu ya Saya cerita di Enggano Jadi dia pada saat Mau nelfon orang tuanya Atau mau Mengaktifkan Handphonenya Dia ada titik tertentu Dia harus kesana semua Jadi Jadi ya mau tidak mau Memang itu konsekuensinya Kalau kita menggunakan Provider atau sinyal Seperti itu kurang lebih Kalau dari sejauh ini Pak permasalahan yang sering Dihadapi mahasiswa Untuk melapor ke Bapak Misalnya permasalahan Dari Sikando-nya sendiri Atau dari pelaksanaan KKN Mandirinya itu sendiri Oke Yang paling banyak itu Terkait dengan Aplikasi Sikando ya Tapi ya namanya kan Ini kan Baru dicoba perdana Di dalam Periode yang besar Pasti ada permasalahan Kan ada kelemahan Dan ini menjadi evaluasi Untuk kita ke depan Tapi yang pasti Sampai sejauh ini Tidak Jadi begini Kalau misalnya dari 3.304 mahasiswa Yang melapor itu 100 mahasiswa Saya rasa itu sudah Berjalan dengan baik Kecuali dari 3.304 itu Setengahnya Melapor ke kita Semuanya bermasalah Nah itu berarti Menjadi sebuah Berarti ini gagal Tapi ini yang melapor Dengan kita kan Tidak terlalu banyak Walaupun misalnya Jumlahnya 50 Atau sampai ratusan Dibanding jumlah total 3.300 Berarti artinya Yang sisanya itu kan Berhasil Nah mungkin yang Yang tidak berhasil Tadi kasusnya Mungkin pemahaman dia Terhadap teknologi Kurang Atau misalnya Handphone-nya yang memang Tidak kompatibel Tidak support Yang kedua Sinyal di daerahnya Juga mungkin Susah seperti itu Jadi Memang banyak faktor Yang Mempengaruhi Proses jalannya Pelaksanaan kakek mandiri Saat ini Jadi bukan hanya sekedar Sinyalnya Tapi bisa jadi Handphone-nya yang tidak support Kemudian Apa ya Banyak faktor sebenarnya Termasuk Ya kita tadi Misalnya pada saat berbarengan Tiba-tiba Jam 4 sore Tiba-tiba Semuanya mengakses Waktu yang sama Jadi error aplikasinya Ya bukan error Bisa error Bisa juga loading yang lama Ya logikanya begini aja Kita Masuk ke dalam ruangan ini Dalam waktu yang Berbarengan Tidak Tidak urutan Pasti kan Tabrak-tabrakan kan Di gerbang bintu kan Nah seperti itu Logikanya Tapi kan Dalam 1 hari kan Ada 24 jam Saya rasa tidak mungkin Semuanya Secara kompak Menyirim laporan Itu dalam waktu Yang berbarengan Seperti itu Mungkin karena terlalu Semangat ya Dari peserta KKN Mandirinya Apalagi pagi tadi Pada saat pelapasan KKN Itu banyak sekali Mahasiswa yang melapor Bahwa Sikandonya Tidak bisa D-lock-in Terus banyak Kalau juga Ya bukan Ya karena memang Pada saat tadi pagi Waktu kita pelapasan Itu kan semua Pada mengakses semua Sudah mengakses semua Biasanya orang akan Langsung upload tuh Dan mereka Nge-upload foto kan Itu punya kapasitas Foto itu kan ada Itu kapasitasnya Berapa kilobyte Atau megabyte Bayangin aja yang mengupload Misalnya ribuan orang Dengan kapasitas yang Lumayan besar Yang mau gak mau Ya itu memang konsekuensinya Jadi memang Saya rasa di dunia ini Tidak ada yang sempurna Kecuali Tuhan Tapi yang jelas Selama ini Kita berusaha Dan Kalau ada permasalahan Pasti akan ada Selalu ada Sampai nanti Akhir pun Pelaksanaan pun Akan muncul permasalahan Tapi paling tidak Ini yang harus dipahami Mungkin kalau Masalah kehilangan Mungkin kayak Kalau Apa kakek regular Mungkin ini Diminimalisir Mungkin Mungkin ada aja Mungkin di rumahnya Kehilangan gitu kan Tapi Tidak seperti kakek-kakek Biasanya Seperti itu Oke itu dia Beberapa pertanyaan Dari mahasiswa unit Ya Dari Akne Bengkulu Juga mengenai Kendala yang mereka hadapi Di tengah KKN Mandiri ini Padahal ini Memang Baru hari pertama Apa ya Pelaksanaan KKN Mandiri Ya hari ini mulai Pelaksanaan Tanggal 22 Juni Sampai tanggal 22 Juni Oke jadi Di segmen setelah ini Kita bakal membahas Mengenai Mungkin dari harapan Papanya itu sendiri Selaku kepala Kepala P3 KKN Undisus Bungkulu Mungkin dari Akne Bengkulu Ada juga yang masih Ingin bertanya Mengenai KKN Mandiri itu sendiri Bisa langsung saja Di via WhatsApp kita Di 0822 799 05022 Dan kita lihat dengan Bapak 999.fm Radio Sonip Radinya Bungkulu Masih bersama Ines Dan juga bersama dengan Bapak Andi Selaku kepala P3 KKN Unis Nah tadi juga Kita sudah menjelaskan Mengenai latar belakang KKN Mandiri itu sendiri Bagaimana teknisnya Apa saja kendalanya Nah di segmen terakhir ini Kita bakal Manya nih Mengenai Harapan Bapak Untuk KKN Mandiri Tahun ini Oke Sebelum saya membahas Ini ya Terkait dengan harapan Saya ingin Mengulas sedikit Bahwa Yang harus dilakukan Mahasiswa itu adalah Setiap minggunya Teman-teman harus melaporkan Broker Individu Jadi setiap Hari Minggu ya Ada lima Minggu Jadi setiap Hari Minggu itu Mereka melaporkan Apa yang kalau mereka lakukan Selama satu Minggu itu Makanya ada diari-harian Itu sebenarnya bisa dijadikan Kompilasi untuk Dijadikan laporan Mingguan Seperti itu Jadi setiap hari Minggu Mereka melaporkan Di Sikando Di aplikasi Sikando Apa yang telah mereka lakukan Dalam satu Minggu Kalau untuk Diari-harian itu Untuk melihat Apa yang telah mereka lakukan Seperti perkembangannya Dari setiap harinya Iya misalnya hari ini Dia melakukan apa Besok melakukan apa Besok melakukan apa Nah hari Minggu Dia harus melaporkan Apa yang telah dilakukan Dalam satu Minggu Progresnya Jadi itu yang kurang lebih Harus dilakukan teman-teman Kemudian Untuk Pembetalan sudah kita laksanakan Sekarang pelaksanaan Dan biasanya di akhir Nanti kan ada Ada pendadaran Ada pendadaran Dan kawan-kawan harus Mengupload laporan akhir Dan itu begini Teman-teman bisa Mengakses semuanya Di ckkn.unip.ac.id Semuanya lengkap disana Ada panduan Termasuk Teman-teman juga bisa lihat Di Channelnya Youtube P3KN Unip Bisa disana Jadi disana itu Sudah dijelaskan secara Detail ya Apa yang mesti dilakukan Mahasiswa secara sistematis Kemudian Jadi untuk pendadaran Bukan kemungkinan Maaf Pendadaran untuk tahun ini Tidak ada Jadi tidak mungkin juga Kita mengumpulkan Mengumpulkan masalah Ini satu tempat Mungkin diusian Mungkin diusian Iya misalnya Kalau dulu kan Seperti dulu di gedung C Di gedung C Itu sampai Sehari itu bisa Ratusan orang Itu tidak mungkin Kita laksanakan Karena protokol kesehatan Tidak memperbolehkan Seperti itu kan Walaupun bisa kita laksanakan Misalnya jaraknya jauh-jauh Tapi kasihan bagi teman-teman Yang misalnya ada di daerah Jawa Timur Masa harus pendadaran pulang ke unik Itu pun harus dikarantina Dulu 14 hari Ya kan Jadi tidak memungkinkan Jadi pendadaran nanti Tetap kita laksanakan Tapi kita hanya melihat Dari laporan akhir Jadi penting ya Laporan akhir itu Betul-betul Tolong dibuat Sebaik mungkin Karena penilaian nanti Itu akan dilihat Dari laporan akhir Jadi pendadaran nanti Itulah Pendadaran itu Bukan diganti Modalnya nanti Pendadaran nanti Akan dilihat Dari laporan akhir Jadi pendadaran itu Sifatnya Dibuat dalam Bentuk laporan akhir Iya Jadi Kalau dulu kan Untuk memberikan penilaian Dari ujian pendadaran Nah sekarang tidak Kita melihat Apa yang telah dilakukan Mahasiswa itu Ya hanya dari laporan akhir Dari laporan akhir Nanti kita akan lihat Wah ini layak atau tidak Dia mendapat nilai berapa Seperti itu Mungkin itu ya Untuk teknis Terkait dengan Apa ya Pelaporan dan pendadaran tadi Kemudian tadi Balik pertanyaan Agnes Yaitu harapan ya Harapan saya begini Bahwa KKN ini Saya jujur Saya dengar dari Beberapa medsos Yang terkait dengan UNIT Mengatakan bahwa KKN ini hanya formalitas Tidak ya KKN ini tidak formalitas Malah Ini adalah Kalau dulu jujur Mahasiswa Berkontribusi terhadap masyarakat Yang bukan wilayah Dia tempat dia tinggal Tapi ini kan tidak Dia bisa membantu orang tuanya Dia bisa membantu tetangga-tetangganya Dia bisa membantu RT-nya Atau misalnya juga bisa di stasi Atau dimanapun Seperti misalnya Kalau anak kedokteran Di garda terdepan Dia bantu di rumah sakit MUNU satu kota Kalau untuk wilayah provinsi Bungkulu gitu kan Atau dia bantu di pukes mas Seperti itu Atau Badan penanggulangan bencana Bisa juga seperti itu Artinya Tidak ada batasan Sebenarnya Begini ya Kakek Mandiri ini Menarik menurut saya ya Jadi Mahasiswa yang dituntun Untuk berkreativitas Bagaimana mereka meramu Program kerjanya Yang betul-betul Beranfaat untuk masyarakat Masyarakat sekitar dia Seperti itu Bisa juga secara umum Nah harapan saya bahwa Apa yang dilakukan Teman-teman itu Betul-betul Paling tidak Bisa memberikan edukasi Bisa memberikan pemahaman Dan bisa menciptakan Sebuah produk Yang bermanfaat Untuk masyarakat Khususnya dalam penanganan Covid-19 Kemudian Harapan saya Selanjutnya bahwa Selain ini Merupakan tridharma Perubahan tinggi Teman-teman kan Membuat nama UNIP Ketengah-tengah masyarakat Jadi Laksanakanlah Kakek ini sebaik mungkin Biar orang tahu Bahwa memang Oh begini loh Kualitas mahasiswa UNIP Bahwa mahasiswa UNIP Ini bukan kaleng-kaleng Begitu kan Artinya bahwa Ini bukan sebuah Hal yang Mesti Apa ya Sekedar dijalin Sebuah formalitas Tidak Bahwa mahasiswa Betul-betul berkontribusi Itu yang Betul-betul berhubungan langsung Dengan masyarakat Betul-betul menangani Secara langsung ya Iya Artinya Mahasiswa berkontribusi Memberikan sesuatu Kepada masyarakat Yang itu betul-betul Berdampak kepada masyarakat Dan masyarakat Bisa merasakan dampaknya Secara positif Khusususnya tentang Covid-19 Dan kemudian harapan saya Ini yang paling penting ya Dimana-mana Nyawa ya Atau keamanan Dan selamatkan itu Menjadi prioritas utama kita Jadi Tetap kawan-kawan Apalagi yang Membantu Garda terdepan Misalnya di Medis Seperti ada kedokteran Atau di Pukusmas Atau di Badan Penanggulungan Bicaraan Alam Atau di Dinasinya Sosial Tetap Harus Mematuhi Protokol Protokol pemerintah Jangan-jangan Jangan sampai nih Gara-gara kakaknya Marah mohon maaf Mudah-mudahan tidak terjadi Mereka malah Terpapar Covid-19 Nah harapan saya Bahwa setelah selesai Kakak ini Mahasiswa tidak ada Yang terpapar Covid Gitu kan Malahan Hasilnya itu memberikan Dampak yang positif Khususnya di Bengkulu dan Indonesia Covid bisa Paling tidak Mungkin gak usah Menurun dulu lah Paling tidak Flat dulu Gak usah naik dulu Penderitanya Atau malah Sebaliknya harapan kita Malah bisa Mengutus matahari Covid ini Seperti itu Berarti memang KKN Mandiri ini Pure dari Mahasiswa itu sendiri Individu Di rumahnya masing-masing Dimulai dari Keluarganya apa ya Dan juga lingkungan sekitarnya Bukan di rumah ya Di kediaman masing-masing Oke Di kediaman masing-masing Mulai dari keluarga Dan juga tetangganya Dan diharapkan memang Sangat membantu Penanganan Covid-19 Untuk mengurangi Penyebaran mata lantai ini Pak Dan itu dia Ramiung Kulu Special Talk Show kali ini Bersama dengan Kepala P3 KKN Bapak Andi Terima kasih Bapak Sudah hadir Dan semoga KKN tahun ini Bisa berjalan dengan lancar Bisa kita terapkan Dengan baik Sesuai dengan protokol kesehatan Jadi mungkin Ramiung Kulu Yang pengen Atau mungkin Masih ingin bertanya Itu masih bisa Bertanya dengan DPL-nya Masing-masing ya Jadi ini pesan saya ya Kepada mahasiswa Tetap jaga kesehatan Jaga Apa Social distancing Dan physical distancing Kemudian Kalau ada permasalahan Langsung koordinasi Dengan DPL masing-masing Itu fungsi dari DPL Begitu saja Oke Dan selesai ya Kita berbatang penduri Dari luar Akhir Yang kulu Oke kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di talk show berikutnya Sampai jumpa 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 Terima kasih.